Oke, sekali ini kita akan belajar mendownload isi dari aplikasi Aspak dalam format Microsoft Excel. Untuk menjadikan Aspak ini kartu Inventaris Ruangan atau Gear, kita membutuhkan data-data yang ada di aplikasi Aspak ini. Tetapi datanya kalau kita download umum itu langsung dalam bentuk PDF. Cara agar kita bisa mendownload Excel ini adalah klik import data, kemudian kita pilih yang download format. Jadi kalau kita sudah punya data Excel-nya, akan lebih mudah dalam proses kita membuat data kartu Inventaris Ruangan menggunakan data dari aplikasi Aspak. Otomatis data akan terdownload jika dikliknya. Cukup diklik saja data otomatis terdownload. Dari mulai data sarana, data prasarana, dan data alat kesehatan. Lanjut saja kita coba buka hasil dari unduhan Aspak ini. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk data sarana, ada antropometri, antropometri, kemudian kit UKS, PAN kit, ini sudah ada. Ada juga keterangannya ya. Keterangan-keterangan ini apabila saat input Aspak kita menambahkan keterangan, otomatis juga akan masuk di keterangan aplikasi Aspak. Kemudian kita coba buka yang alat kesehatan atau Alkes. Jadi ini data dari alat kesehatan peruangan. Dan peruangan, kemudian apabila di luar bus kesehatan ada PON kesehatan juga ada, alat-alat yang masuk, di bus kesehatan pembantu juga ada, itu sudah tersusun rapi di data Aspak ini. Nantinya apabila kita membuat kartu inventaris ruangan, akan lebih mudah menggunakan data Aspak yang sudah dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi tinggal di edit saja ya. Jadi ini adalah data-data alat kesehatan yang sudah kita inputkan di aplikasi Aspak. Cara downloadnya sangat mudah ya. Di import data. Kemudian di klik download formatnya. Kita coba buka lagi. Ini untuk data perasarana juga sudah masuk ya. Jadi sumber air PDAM rata-rata 6 meter kubik per hari kondisinya. Baik. Seperti ini. Aspak ini sangat membantu sekali dalam pemenuhan dokumen-dokumen. Ini maksudnya kan sistem utilitas ya. Dari air listrik, kemudian APAR juga masuk di sini. Ini kan APAR termasuk sistem proteksi kalau di utilitas itu. Kemudian pengelolaan limbah juga ada datanya. Freezer-nya 1. TPS-Limbah P3-nya 1. Sampai AC pun juga sudah masuk di Aspak. Kuncinya agar bisa masuk harus melakukan input data di Aspak. Kalau tidak melakukan input ya. Otomatis tidak akan masuk di Aspak. Kemudian kita juga ada menu-menu lain yang dapat dimanfaatkan. Contohnya download file lainnya ini download alat wajib kalibrasi. Kemudian download kode alat. Download daftar sarana buskesmas. Download daftar prasarana dan download kode wilayah. File-file ini apabila kita klik download otomatis akan terdownload ya. Satu kali klik sudah cukup. Jadi kita bisa tahu alat-alat apa saja yang wajib di kalibrasi. Jadi ini adalah alat-alat yang wajib di kalibrasi. Caranya sama ya di menu import data. Kemudian klik download lainnya. Daftar sarana nomor alat kesehatan. Kemudian daftar ruang pelayanan atau sarana buskesmas. Ini otomatis terdownload ya. Sudah data lengkap ini termasuknya. Kemudian kita juga bisa mengklik data alat kesehatan ini. Maksudnya data kebutuhan itu data yang kurang-kurang di aplikasi ASPAC. ASPAC ini kan ada standarnya sendiri. Misal harus punya tensimeter 2 kita punya 1. Otomatis pada sistem ASPAC pun hasilnya akan minus 1 ya. Jadi data-data alat-alat yang kita butuhkan di aplikasi ASPAC pun bisa kita download. Memudahkan kita dalam pendataan alat kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!